Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di plot Bonny's Bakery Final Update. Kembali lagi ke game Bonny's Bakery, game di mana kita akan bertemu dengan seorang pemilik toko roti mengemaskan bernama Bonny. Nah pada tanggal 28 November tahun 2023, sang developer memberikan update baru untuk Bonny's Bakery, dan update yang satu ini adalah yang terakhir. Jadi sebelum memulai pembahasannya, kami sarankan kalian untuk menonton 3 video pembahasan game Bonny's Bakery yang sudah kami bahas sebelumnya, karena update terakhir ini akan mengungkap secara besar-besaran apa yang sebenarnya terjadi pada Bonny. Kalau sudah mengikuti ketiga video tersebut, mari kita mulai pembahasannya. Update terakhir Bonny's Bakery berfokus pada buku cerita Aetheria Lady. Untuk mengakses buku ini, kita harus memainkan mode berburu Bonny yang ada pada DLC Fresh Ingredients, di mana dalam mode itu, kita sebagai Bonny akan membutuhkan total 4 hewan berbeda yang akan dijadikan sebagai bahan segar pembuatan rotinya. Nah, saat menginvestigasi target kedua, yaitu si Klinci, masuk ke dalam perpustakaan. Nantinya, setelah menguping pembahasan Klinci dengan sang pustakawan, sebuah buku tiba-tiba jatuh dari raknya. Lakukan interaksi pada buku itu, Bonny akan berinisiatif mengembalikannya. Namun kemudian, perhatiannya teralihkan pada judul buku Aetheria Lady yang mengingatkannya akan masa lalu. Untuk itu, alih-alih membalikkan buku, Bonny memutuskan untuk membacanya. Chapter 1, A Peaceful Town Dikisakan, terdapat sebuah kota kecil yang sangat damai. Ketentraman kota itu dijaga oleh sesosok wanita cantik yang disebut sebagai Aetheria Lady. Di bawah pengawasan Aetheria Lady, tidak ada satupun penghuni kota yang merasa sengsara. Mereka semua hidup dengan penuh kebahagiaan. Sama seperti manusia pada umumnya, Aetheria Lady bekerja saat matahari terbit dan beristirahat di malam hari. Yang dimana, dalam kesahariannya, ia selalu mengingatkan anak-anak untuk mengikuti ajaran kebaikan yang ia ajarkan. Game pun dimulai dengan memposisikan kita sebagai Aetheria Lady. Kota itu dihuni oleh anak-anak yang sangat penurut. Contohnya, seperti seorang gadis baik hati yang hendak membantu Aetheria Lady dalam menyiapkan santapan untuk anak-anak lainnya. Namun, meski kebaikan hatinya membuat Aetheria Lady merasa bangga, Sang Lady meminta gadis baik hati untuk memprioritaskan pelajaran. Mendengar ini, gadis baik hati pun bertekad untuk belajar seharian penuh. Seorang bocah laki-laki yang sangat ceria menunggu kehadiran Aetheria Lady tiap harinya untuk bermain bersama. Sayang, hari itu Sang Lady tidak bisa bermain bersamanya karena harus menyiapkan makanan. Gadis pemalu hanya diam di sebuah tempat tidak mengatakan apa-apa. Meski begitu, Aetheria Lady tidak mempermasalahkannya. Setelah bercakap-cakap dengan tiga anak berbeda, Aetheria Lady memutuskan untuk menyiapkan santapan berupa bubur. Semua anak menyantap bubur buatannya dengan sangat lahap, bahkan sampai tidak bersisa. Hal ini membuat Aetheria Lady ikut bahagia, terlebih melihat senyuman yang terukir di wajah anak-anak. Beres menyantap bubur, gadis baik hati bahkan menawarkan diri untuk membersihkan piring-piring kotor. Sedangkan bocah ceria kembali mengajak Lady untuk bermain bersama, namun lagi-lagi ditolak karena Lady juga harus memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak lainnya. Gadis pemalu, seperti biasa, ia hanya berdiam diri. Saat Aetheria Lady mengecek satu persatu anak, ia menemukan seorang gadis yang tampak sedih. Gadis itu mengadukan perbuatan seorang temannya, disebut sebagai bocah licik, ia mengambil boneka yang sedang ia mainkan. Kini, si bocah licik sedang berada di lapangan untuk menghajar anak-anak lain yang lebih lemah darinya. Aetheria Lady tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, terlebih setelah tidak lama berjalan, ia menemukan geris lain yang dipukul oleh si bocah licik. Mengikuti arahan dari anak-anak, Aetheria Lady akhirnya bertemu dengan bocah licik yang dimaksud. Ini bukanlah kali pertamanya si bocah licik membuat masalah. Sebanyak apapun Aetheria Lady berusaha mengajarkannya akan kebaikan, si bocah licik tidak pernah mendengar ajarannya. Bahkan, tanpa merasa bersalah dan dengan membawa boneka yang sudah rusak, bocah licik hendak menghindari Aetheria Lady. Namun, sebelum ia bisa pergi, anak-anak lain menghalanginya dari segala arah, mendesak bocah licik untuk mendengar ucapan Aetheria Lady. Kondisi ini memaksa bocah licik untuk menjelaskan perbuatan buruknya. Ia mengaku bahwa boneka yang dipegangnya itu adalah miliknya, jadi ia berhak untuk tidak meminjamkannya pada teman lain. Aetheria Lady memahami pemikirannya, namun tetap saja, tindakan memukul teman tidak bisa dimenarkan sama sekali. Setelah didesak untuk minta maaf berulang kali, bocah licik akhirnya meminta maaf dan menginjamkan bonekanya dengan enggan. Aetheria Lady merasa kecewa melihat bocah licik yang tidak tulus dalam menyampaikan permintaan maaf, namun perhatiannya kemudian teralihkan oleh anak-anak lain yang memeluk dan berterima kasih padanya. Pada akhirnya, Aetheria Lady memutuskan untuk tidak memikirkan bocah licik dan fokus memperhatikan anak-anak lain, mengakhiri cerita satu buku Aetheria Lady. Merasa cerita dalam buku itu cukup menarik, Bonnie hendak melanjutkannya di hari lain. Nah, saat melakukan investigasi ketiga, masuk kembali ke dalam perpustakaan dan lakukan interaksi pada buku Aetheria Lady. Bonnie akan lanjut membaca ceritanya. Chapter 2 The Seeds of Doubt Pada keesokan pagi, Aetheria Lady terbangun oleh suara gaduh di luar rumahnya. Menyusul suara itu, gadis baik hati masuk menemuinya untuk memberitahu perihal kegaduhan yang terjadi di luar, di mana beberapa bocah sedang berkelahi dan perawakan mereka tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Benar saja, begitu keluar, Aetheria Lady mendapati sesi kota dalam keadaan kacau balau. Sejumlah anak berubah menjadi hewan buas, tidak lagi mendengar ajaran Aetheria Lady dan terus mengganggu anak-anak lainnya. Sedih melihat semua ini dan sadar anak-anaknya berada dalam bahaya, Aetheria Lady terpaksa harus menghadapi para hewan buas. Aetheria Lady memiliki caranya sendiri untuk menghadapi hewan buas. Ia bertahan saat diserang, memaafkan saat hewan buas terjerumus kegelapan semakin dalam, dan memberikan penyembuhan saat hewan buas masih berusaha untuk melawan pengaruh baik. Dengan cara itu, ia berhasil menyadarkan kembali anak-anak yang terpengaruh oleh kegelapan, mulai dari gadis berambut biru, bocah laki-laki yang sangat ceria, gadis bertubuh kecil, dan bahkan dua anak yang mencuri dan merusak boneka temannya. Sang pemilik boneka yang marah melihat bonekanya dirusak juga sempat berubah menjadi hewan buas, memaksa Aetheria Lady untuk menanganinya. Semua anak yang berhasil disadarkan akhirnya menyadari perbuatan mereka dan saling memaafkan satu sama lain. Namun, Aetheria Lady tidak mampu menyelamatkan semua anak. Ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa disadarkan sama sekali, merubah wujud mereka menjadi hewan buas sepenuhnya. Meski tidak tega, Aetheria Lady terpaksa harus mendirikan dinding besar di sekitar kota untuk memisahkan hewan buas dari anak-anaknya. Rasa cintanya pada anak-anak tidak akan menghilang, namun ia harus melakukan ini demi mencegah hal buruk terjadi. Chapter 2 berakhir, dan bone yang semakin tertarik memutuskan untuk mengakhiri cerita Aetheria Lady pada kesempatan berikutnya. Masuk ke dalam perpustakaan pada investigasi keempat dan baca buku Aetheria Lady. Kisah akan diakhiri dengan chapter 3, Unforgiven. Setelah mendirikan dinding besar di sekitar kota, Aetheria Lady mengusir semua hewan buas keluar dari kotanya. Beberapa malam pertama, hewan-hewan buas yang merindukan kenyamanan di dalam kota berusaha untuk memajat kembali. Namun, Aetheria Lady sudah tidak lagi percaya pada mereka. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, para hewan buas mulai merasa kelaparan dan tidak lagi mengetahui cara untuk membuat makanan sendiri. Kondisi ini memaksa beberapa di antara mereka untuk melahap rumput, sedangkan yang lainnya menyerang sesamanya demi mengenyangkan perut mereka. Kehilangan sifat manusia seutuhnya, hewan buas membentuk kehidupan sosial mereka sendiri yang hanya didasarkan atas keinginan masing-masing. Bahkan, mereka akhirnya lupa dengan kenyamanan yang diberikan Aetheria Lady dan menganggap bahwa mereka sudah menjalani kehidupan bahagia. Di sisi lain, seperti hari-hari biasanya, Aetheria Lady memperhatikan satu persatu anak didiknya. Ia hendak memastikan tidak ada lagi yang berubah menjadi hewan buas. Garis baik hati meyakinkan Aetheria Lady bahwa ia akan terus mengingat ajaran kebaikannya, sedangkan anak-anak lain tampak sedang sibuk bermain. Namun, sebuah masalah muncul. Ia tidak bisa menemukan salah satu anak didiknya. Takut anak itu keluar dari dinding dan hendak memastikan keberadaannya, Aetheria Lady memutuskan untuk keluar mencarinya. Benar saja, tidak lama menyusuri area hutan, ia mendapati gadis berambut biru sedang dihasut oleh makhluk raksasa yang disebut sebagai Fallen Beast. Mendengar bagaimana Fallen Beast menyebut Aetheria Lady sebagai seorang penipu, Aetheria Lady langsung maha pilihnya untuk mengajak Fallen Beast kembali padanya. Marah, Fallen Beast pergi meninggalkan tempat itu. Dan tidak lama kemudian, seekor hewan buas tiba-tiba datang maha pilih Aetheria Lady. Aetheria Lady membawa hewan buas itu masuk ke dalam kota, secara perlahan membalikkan wujud sang hewan buas menjadi anak-anak. Namun secara mengejutkan, saat semuanya dirasa sudah aman, Fallen Beast tiba-tiba memanjat dinding menampakkan dirinya di hadapan anak-anak, membuat semua anak berlarian ketakutan. Fallen Beast berusaha masuk anak-anak dengan mengatakan bahwa tanpa disadari, selama ini Aetheria Lady telah mengurung mereka di dalam sebuah kota kecil. Aetheria Lady juga membuat anak-anak memandang rendah para hewan buas, dan suatu saat nanti, mereka akan ditinggalkan. Beruntung, sebelum kondisi menjadi semakin memburuk, Aetheria Lady datang menghadapi Fallen Beast. Tiap kali berhasil menaklukkan anak buah Fallen Beast, ia akan menggunakan kekuatan pemurnian untuk melemahkan Fallen Beast. Melakukan hal serupa sebanyak empat kali, Fallen Beast akhirnya berhasil ditaklukkan. Anak-anak menyoraki kemenangan Aetheria Lady, dan apa yang mereka lihat di sana menjadi pembelajaran penting untuk terus berbuat baik. Hewan buas yang dibawa masuk sebelumnya sudah mendapatkan kembali kemanusiaannya, membalikan kedamaian kota untuk selamanya. Tamat. Bonnie senang dengan ending bahagia kisah Aetheria Lady. Saat dia bertanya di mana ia harus membalikan buku itu, sang pustakawan yakin buku itu bukan berasal dari perpustakaan. Dan sesuai saran pustakawan, Bonnie menyimpan buku cerita Aetheria Lady. Selain kisah Aetheria Lady, update terakhir Bonnie's Bakery juga menambahkan satu ending baru. Ending ini bisa didapatkan dengan masuk ke dalam mode Bingus. Kembali ke menu utama dan tekan telinga Bonnie sebanyak 20 kali. Kemudian saat Bingus muncul, mainkan mode malam. Mode di mana kita akan berperan sebagai Bonnie yang dikejar-kejar oleh Bingus di dalam tempat penyimpanan bahan segarnya. Di sini kita hanya perlu memasukkan kombinasi angka khusus yang muncul di pojok layar pada tiap ending Bingus sebelumnya ke dalam panel angka. Sebuah ending baru akan terbuka. Terima kasih telah menonton! Jadi, itulah update terakhir untuk game Bonnie's Bakery. Sekarang, mari kita masuk ke dalam bahwa penjelasan untuk memperjelas kisahnya. Kita mulai dari kisah Ethereal Lady. Apa yang dimaksud dengan kisah tersebut dan apa kaitannya dengan Bonnie's Bakery? Kisah Ethereal Lady sebenarnya bercerita tentang backstory game Bonnie's Bakery, namun diceritakan dalam versi dongeng anak-anak yang family friendly. Apa yang terjadi jauh lebih gelap dibandingkan dengan yang diceritakan melalui buku dongeng. Kata Ethereal sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat halus dan ringan dengan cara yang tampaknya terlalu sempurna untuk dunia ini. Masuk akal, karena apa yang terjadi dalam kisah Ethereal Lady juga tampak terlalu sempurna. Menggambarkan sosok wanita cantik yang membawa perdamaian pada sebuah kota dan sosok yang tidak mengikuti ajaran kebaikannya berakhir tumbang. Kita semua tahu dunia ini tidak pernah sepenuhnya damai. Saat mengikuti kisah Ethereal Lady, kita seolah dibuat percaya bahwa Ethereal Lady adalah sosok wanita baik hati yang hanya ingin membawa perdamaian. Namun banyak yang percaya bahwa Ethereal Lady sebenarnya adalah pemimpin dari sebuah kultus yang merekrut anak-anak sebagai anggotanya, karena anak-anak sangat mudah untuk dipengaruhi. Ada beberapa bukti yang menguatkan dugaan ini. Pertama dan yang paling jelas adalah saat Ethereal Lady mengeluarkan kemampuan Purify atau pemurnian dalam upayanya menumbangkan fallen beast. Kalau kita perhatikan, kemampuan Purify digambarkan menggunakan simbol seperti ini. Nah saat kita memainkan DLC Bonis Bakery, lebih tepatnya saat Bonnie mengelilingi area kota untuk melakukan investigasi, kita bisa menemukan sebuah poster dengan simbol serupa. Pada poster itu tertulis, You are welcome in our family. Anda disambut di dalam keluarga kami. Dan di bagian bawah tertulis identitas dari keluarga yang dimaksud, yaitu The All Seeing Eye Foundation. The All Seeing Eye Foundation adalah nama dari kultus pimpinan Ethereal Lady, yang dimana berdasarkan temuan berupa poster tersebut, bisa dipastikan bahwa hingga saat ini kultus tersebut masih berusaha menarik anggota baru. Selain soal simbol dan poster, tindakan dan aktivitas yang dilakukan Ethereal Lady juga menggambarkan kerudukannya sebagai pemimpin kultus. Tugas sehari-hari Ethereal Lady adalah memperhatikan semua anak secara merata, atau dalam artian lain, ia sedang melawasi tiap anggotanya dan memastikan agar tidak ada satupun dari mereka yang berani menentangnya. Apa yang terjadi pada orang-orang yang menentangnya? Mereka akan dianggap sebagai hewan buas yang berbahaya. Anak-anak didikan Ethereal Lady sudah disuci otak sampai pada titik dimana mereka melihat orang yang menentang ajaran Ethereal Lady sebagai hewan buas. Hanya ada dua cara untuk menangani hewan buas, yaitu memaksa mereka kembali menjadi bagian dari kultus The All Seeing Eye Foundation, atau bagian yang tidak mempan, akan diasingkan di area luar kota, dianggap sebagai makhluk yang memiliki derajat rendah, seperti kata Fallen Beast. Si Boca Licik adalah salah satu contoh dari anggota The All Seeing Eye Foundation yang menyadari keburukan Ethereal Lady dan mencoba untuk kabur. Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh si Boca Licik tidak salah. Sebagai pemilik boneka, ia berhak untuk tidak meminjamkannya pada orang lain. Tidak semua yang ia miliki harus bersedia untuk dipinjamkan. Ini adalah tanda perlawanan. Maka dari itulah, teman-temannya mulai curiga dan menghalang-halanginya, memaksa si Boca Licik untuk memukul salah satu dari mereka. Lalu, apa akibatnya? Teman-temannya menceritakan hal buruk mengenai Boca Licik pada Ethereal Lady, dan ia dipaksa untuk minta maaf serta meminjamkan bonekanya. Bisa jadi, kemunculan para hewan buas di keesokan harinya disebabkan oleh Boca Licik yang berusaha menyadarkan teman-temannya akan keburukan Ethereal Lady. Salah satu cara Ethereal Lady dalam menghadapi para hewan buas adalah dengan memaafkannya. Nah, saat ia menggunakan kekuatan memaafkan, ia akan melontarkan sebuah balon kata. Isi dari balon kata itu adalah kode Morse, yang bila diterjemahkan menjadi Behave. Bila diartikan, kata Behave berarti berperilaku baik. Namun, bila kata itu dilontarkan oleh seseorang pada orang lain, konteksnya akan menjadi seseorang yang meminta orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu, alias menurut. Kalau diucapkan dengan intensi yang lebih kasar, Behave bahkan bisa berarti meminta orang lain untuk tunduk padanya. Dengan kata lain, Ethereal Lady tidak pernah memaafkan orang-orang yang menentangnya. Justru, ia mendesak mereka untuk menurut padanya. Namun, ucapannya itu dirangkai sedemikian rupa agar seolah-olah ia memaafkan orang-orang yang menentangnya, membangun citra baik di hadapan anak-anak. Meski caranya terbukti ampuh, Ethereal Lady tetap tidak bisa menarik kembali semua orang yang memutuskan untuk keluar dari The All Seeing Eye Foundation. Dan seiring bertanya waktu, orang-orang yang menentang kultus tersebut menjadi semakin kuat, digambarkan melalui kemunculan Fallen Beast. Sayang, terlepas dari usaha Fallen Beast dalam memberitahukan kebusukan Ethereal Lady, yaitu dengan memberitahu anak-anak bahwa pemimpin mereka adalah seorang penipu, ia berakhir mati di tangan Ethereal Lady. Kultus The All Seeing Eye Foundation terus berkembang dari waktu ke waktu. Mereka berusaha memperluas pengaruh kultus dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah melalui poster seperti yang dijelaskan tadi, dan dengan membuat buku dongeng Ethereal Lady yang menceritakan kebaikan hati sang pemimpin kultus, berusaha masuk anak-anak untuk percaya pada Ethereal Lady. Nah, suatu waktu, Bonnie yang masih kecil diculik dan dicirikan sebagai salah satu anggota The All Seeing Eye Foundation. Ada beberapa bukti yang menguatkan dugaan bahwa Bonnie sempat bergabung ke dalam kultus tersebut. Pada salah satu saatan yang bisa kita dapatkan di segmen tutorial DLC Fresh Ingredients, Bonnie mengaku keluarganya menghilang entah kemana. Ia tidak tahu bahwa keluarganya tidak menghilang, melainkan dia sendirilah yang diculik oleh anggota kultus. Kemudian, saat Bonnie menemukan buku cerita Ethereal Lady di perpustakaan, ia mengungkapkan bagaimana buku itu mengatakannya kembali ke masa lalu. Pada ending Bingges terbaru, kita melihat sebuah figura foto di kamar Bonnie yang menunjukkan beberapa remaja dan anak kecil. Para remaja mengenakan semacam jubah dengan simbol kultus The All Seeing Eye Foundation. Kenyataan bahwa foto itu ada di kamar Bonnie menandakan bahwa Bonnie memang pernah menjadi bagian dari kultus tersebut. Banyak yang percaya bahwa anak berambut putih di tengah adalah Bonnie saat masih kecil. Dan bukti yang paling jelas adalah Bonnie yang melihat orang-orang sekitarnya dalam wujud hewan. Hal ini bisa terjadi karena ia telah disuci otak oleh kultus The All Seeing Eye Foundation. Mengenai para hewan yang sebenarnya adalah manusia juga sudah pernah kami bahas pada plot DLC Fresh Ingredients, di mana kita bisa menemukan beberapa foto poster orang hilang yang memiliki perawakan menyerupai hewan yang dilihat oleh Bonnie. Sampai pada satu titik, entah bagaimana caranya, Bonnie berhasil kabur dari kultus tersebut dan mulai hidup berdampingan dengan orang-orang yang dilihatnya sebagai hewan buas. Bagi Bonnie, hewan-hewan yang ia temui justru lebih baik dibanding manusia. Jelas, karena hewan-hewan buas itu sebenarnya adalah manusia yang menentang ajaran sesat di All Seeing Eye Foundation. Tapi tetap saja, Bonnie yang masih terpengaruh oleh efek cuci otak kultus, malah berakhir mengacau dengan menangkap dan menjadikan penduduk sekitar sebagai bahan segar pembuatan rotinya. Dalam sudut pandang orang yang terpengaruh oleh efek cuci otak, simbol kultus The All Seeing Eye Foundation terlihat seperti wortel. Wortel ini bisa kita temukan pada baju yang dikenakan Bonnie, lagi-lagi menguatkan dugaan mengenai Bonnie yang pernah menjadi bagian dari kultus. Selain itu, kita juga bisa menemukan bangunan besar berwarna kuning dengan gambar wortel di depannya. Masuk ke dalam bangunan itu di malam hari, Bonnie akan bertemu dengan hewan yang telah kehilangan tangannya. Bisa jadi, bangunan kuning adalah salah satu markas The All Seeing Eye Foundation. Banyak yang sudah terungkap, tapi bagaimana dengan sosok Bingas dan manusia ungu yang kita sebut sebagai Michael? Bingas adalah bagian dari halusinasi yang dialami oleh Bonnie sebagai akibat dari trauma saat dia menjadi anggota kultus The All Seeing Eye Foundation. Hal-hal yang berkaitan dengan Bingas selalu dikaitkan dengan delusi, seperti achievement bernama delusional yang kita dapatkan pada ending terbaru Bingas. Bingas dipercaya sebagai penggambaran masa kecil Bonnie. Sedangkan untuk sosok manusia bernama Michael memang masih sangat misterius. Tapi, para pemain percaya bahwa Michael dan Bonnie adalah orang yang sama. Bisa dibilang, Michael adalah kesadaran lain Bonnie yang lebih manusiawi. Itulah kenapa hanya Michael saja yang terlihat seperti manusia di mata Bonnie. Selain itu, komik yang bisa kita temukan di DLC Fresh Ingredients mengungkap bahwa gender Michael adalah perempuan. Saat menggunakan Michael, grafik game juga terlihat lebih nyata dibandingkan sudut pandang Bonnie yang lebih kartunis. Bahkan, dalam modem alam Bingas, kita berperan sebagai Bonnie yang terjebak di dalam ruang penyimpanan bahan segarnya sendiri. Bonnie menggantikan posisi Michael, sedangkan Bingas menggantikan posisi Bonnie. Untuk nasib Bonnie, seperti yang ditujukan pada salah satu ending Bingas, ia kemungkinan mengakhiri hidupnya sendiri. Kira-kira begitulah pengungkapan besar yang dibawakan melalui update terakhir game Bonnie Speckery. Bagi kalian para pecinta Bonnie, jangan bersedih dulu. Meski ini adalah update terakhir untuk Bonnie Speckery, sang developer berencana untuk mengembangkan proyek lain yang masih akan berhubungan dengan Bonnie Speckery. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di Adroom 1. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah me-request dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Stay Rome. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax